Pasca kaburnya tahanan Mapora Staden Pasar, pengamanan jalur pelabuhan Padang Bayi Karangasem diperketat. Hal ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku jika ingin keluar dari Pulau Bali. Meski sudah ada satu tahanan kabur yang berhasil ditangkap, namun untuk mempersempit ruang gerak tahanan yang masih belum tertangkap, pengamanan di jalur pelabuhan Padang Bayi Karangasem pun diperketat. Satu persatu, penumpang maupun kendaraan yang hendak menuju pelabuhan lembar, lombok, diperiksa oleh puluhan pentugas polsek kawasan laut Padang Bayi. Tak hanya memeriksa surat kendaraan, barang bawaan penumpang dan kendaraan pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Diperketatnya pengamanan ini, lantaran pelabuhan Padang Bayi merupakan salah satu pintu masuk dan keluarnya Pulau Bali. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas masih belum menemukan penumpang maupun kendaraan yang mencurigakan. Meski demikian, pengetatan pengamanan ini akan terus dilaksanakan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Memperbanyak personil yang dipos untuk memeriksa ketat baik barang orang kendaraan maupun surat-surat kendaraan untuk menyangkut dengan adanya napi yang kabur dari Tawaran Polesta. Namun sampai saat ini, personil kami sudah mengupayakan untuk memperketat penjagaan di pos-pos. Namun sampai saat ini belum ada informasi dan kita temukan. Sebelumnya, pada minggu dini hari kemarin, dua tahanan maupun resta di pasar kabur dengan cara membobol gembok pintu rutan serta sempat mencuri ponsel petugas. Kaburnya kedua tahanan ini diduga lantaran kelalaian petugas. KD Martana melaporkan untuk NET. Surat jalan dari KP3 Suana.